Anggota Dewan Politik Ansarullah Yaman kembali memberikan peringatan kepada Israel. Dikatakannya operasi militer Yaman akan diperluas jika serangan ke Gaza tidak segera dihentikan. Ancaman itu disampaikan oleh Muhammad Al-Buhaiti Sabtu 16 Desember 2023. Menurutnya rezim Zionis menyembunyikan jumlah korban jiwa akibat operasi militer Yaman. Dirinya meyakini Yaman berhasil melumpuhkan hampir seluruh jalur pelayaran menuju pelabuhan-pelabuhan Israel yang dilakukan melalui Laut Merah. Pada saat yang sama Al-Buhaiti mengabarkan perundingan pihak-pihak internasional terkait upaya menghentikan operasi militer Yaman di Laut Merah dan Laut Arab. Lebih lanjut jurubicara Ansarullah itu menjelaskan dalam pertemuan-pertemuan tersebut ditekankan bahwa sikap Yaman terkait Gaza tidak bisa ditawar-tawar. Ia menegaskan kapal-kapal musuh atau yang bertujuan pelabuhan Israel akan terus diserang selama agresi ke Gaza tidak dihentikan. Bahkan blokade tak dicabut sehingga bantuan kemanusiaan masuk secara berkelanjutan ke Gaza. Ada pun angkatan Laut Yaman sebelumnya sudah memperingatkan operasi militer Yaman terhadap kapal-kapal dan aset Israel. Disebutkan penyerangan akan terus dilakukan selama agresi rezim ini ke Gaza dan kejahatannya terhadap rakyat Palestina belum dihentikan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!